Intro Pemirsa kembali bersama BBS TV melaporkan dari kawasan Tepu Ireng Jombang dalam rangka peringatan 100 hari wafatnya Gusdur Hari ini diadakan Khotmil Quran sejak pukul 7.30 tadi pagi bersama ratusan bahkan ribuan jamaah yang telah datang dari berbagai daerah ribuan jamaah telah berdatangan dari sejak pukul 5 pagi tadi dari kawasan daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali hingga Ambon berdatangan untuk meringati 100 hari Gusdur Khotmil Quran ini tidak hanya diadakan di dalam kawasan Tepu Ireng namun juga dari 425 tempat yang berbeda secara serentak melaksanakan Khotmil Quran bersamaan Pelaksanaan Khotmil Quran juga memecahkan rekor muri dalam jumlah seribu jamaah yang mengikuti Khotmil Quran ini namun diperkirakan oleh panitia akan lebih dari seribu yaitu sekitar 1250 jamaah akan serentak mengikuti Khotmil Quran yang diadakan di pondok pesantren Tepu Ireng ini Pelaksanaan Khotmil Quran ini akan diikuti oleh seribu majelis yang mungkin akan diperkirakan lebih dari jumlah tersebut sehingga jumlah pelaksanaan Khotmil Quran ini dapat memecahkan rekor muri Sedangkan dari kawasan Tepu Ireng, pondok pesantren Tepu Ireng, Jombang ini telah dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak terutama di berbagai pihak keamanan untuk melaksanakan melaksanaan seratus hari wafatnya Gusdur ini seperti tempat parkir sudah disediakan di beberapa tempat baik dikhususkan untuk mobil, motor maupun bis nampak hadir Wakil Ketua Mahkamah Agung Bapak Haji Ahmad Kamil untuk bersiarah di Makom Gusdur yang rencananya hadir nanti malam namun telah hadir pagi sejak pagi tadi berikut petikan wawancara kami Mestinya saya hadir nanti malam ikut halil bersama, doa bersama tadi berhubung saya ada acara yang tidak bisa ditinggalkan nanti malam ya bagaimana juga saya secara merasa kayaknya punya sesuatu yang kurang sempurna kalau saya hari ini dalam rangka peringatan seterusnya hari ini kurang tidak mendoakan di dekat saya melihat secara kenyataan dari jalan-jalan yang masuk ke arah sini ini kayaknya penghargaan umat ya penghargaan umat terutama kaum nahdian khususnya itu tidak ada sebuah pergeseran barangkali walaupun beliau sudah diatuh da'al marhum tapi merupakan tetap sebagai perkat tetap sebagai perkat di sanobari di sanobari ya bukan di akal tapi di hati umat di hati umat ya saya kira bagaimana kita kalau bisa meneladani semaksimal mungkin ya bukan hanya Agustur yang kebetulan lahir di 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 arena Tebu Irang ini dibagaimanapun juga perjalanan sejarah ya dari generasi-generasi Tebu Irang ini ya kan berangkali kalau memanyai sangat si sebuah bahasa yang yang ada ini ya kita patut meneladani terutama dengan pada pukul 19.30 nanti malam akan diadakan Yasin Tahlil di pondok pesantren Tebu Irang kemudian sambutan oleh pengurus pondok pesantren Tebu Irang yaitu Gosola lalu akan diisi oleh berbagai acara sehingga nanti malam sekitar pukul 12 malam dapat disaksikan pula di sekitar kawasan Tebu Irang pada para pedagang telah berdatangan dan bahkan menambah stok dagangan mereka untuk memanfaatkan kesempatan ramahnya pengunjung demikian laporan kami dari pondok pesantren Tebu Irang nantikan lanjutan laporan kami setiap jam hanya di BBS TV selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.